Buat kalian yang pengen top up game kesan kalian bisa melalui Kodashop ya guys Nah kebetulan buat teman-teman yang pengen top up di Genshin Impact Ada promo cashback lagi, cashback sampai dengan 50% Priority eventnya itu sampai tanggal 31 Mei 2023 Cashbacknya itu maksimum kalian bisa dapetin 6.000 Gopay Coins Promo itu hanya berlaku untuk pengguna baru yang belum pernah melakukan transaksi Gopay di platform online manapun sebelumnya Dan kuotanya ini terbatas ya guys, jadi buruan top up sekarang juga di Kodashop Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi Top up di Kodashop, proses cepat, caranya mudah, dan dijamin amat Halo guys, balik lagi dengan proyeksi disini Oke, data perundu sudah bisa kalian download ya untuk versi 3.7 Dan sekarang kita cek untuk yang versi mobile Nah ini dia 3,59, anjir kok ini gede ya 3,59 ya Untuk audio disini gue cuma pake yang Bentar, bahasa kali ya Nah ini gue cuma pake yang bahasa Jepang saja guys ya 3,59, itu cukup besar ya Komen di bawah kalian dapet berapa GB tuh Tertama buat kalian mungkin yang pake 2 bahasa atau cuman bahasa Inggris saja ya Dan sekarang kita lanjut ke versi PC Oke, sekarang kita cek untuk yang versi PC dapat berapa GB Waduh, 9,29 GB guys Unjust Versi 3.7 nanti akan diupdate di tanggal 24 Mei 2023 ya Seperti biasa, maintenance itu di jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah Berarti jam 5 subuh waktu Indonesia Barat itu Maintenance itu akan berlangsung selama 5 jam Tapi biasanya itu lebih cepat daripada 5 jam ya Lalu kita nanti dapet apa lagi Nanti dapet kompensasi lagi Totalnya 600 Primojem Meskipun disini disebutkan 300 Primojem saja Lalu nanti akan ada karakter baru Banner baru Banner Riran ya Terus equipment baru Cerita barunya ada Yoimiya Event Hangout nya si Kaveh Terus ada update event Genius Invocation TCG Untuk penyesuaian atau optimalisasi ini tidak ada banyak yang berubah sih ya Kebanyakan dari TCG nih teman-teman nih Audio, system Ini akan cek aja disitu Nah untuk preview event di versi 3.7 ini semua nih Duel di Iphone Jack Invocation Untuk bannernya Yoimiya B4 yang akan rate up itu ada Kirara karakter baru Terus ada Yunjin dan juga ada si Chongyun ya Ini bannernya Yaimiko Lalu ini dia yang paling ngeri pak ya Weapon B5 nya benar-benar ngeri Ini Thunder Impulse dan juga Kagura Verity nih Untuk B4 nya lagi-lagi Dragon's Band dan The Flood Ada Akomaru juga Ini Witch Seed ya kalau nggak salah ya Witch Seed kah itu Ya ada Witch Seed dan juga ada Rush ya Ini Rush, Witch Seed, Dragon's Band, Akomaru Mantap, The Flood paling nggak recommended Oke ini dia untuk event duel Invocation nya kita bisa dapetin Bau baru tadinya Kalian juga bisa refine nanti ke refine 5 Primo Gem, Crown, dan lain-lain Ini event ini tuh terbuka nanti Di update di tanggal 25 ya Jadi nggak 24 gitu Tunggu sehari dulu baru bisa terbuka eventnya tuh Terus lain itu juga yang di bagian pertama Event Kecerdasan Rekaya Sawan ya Bab Collector ini yang event domain gitu deh kalau nggak salah ya Ini ciptain domain gitu Terus Questornya Yoimiya juga nanti sudah langsung update Begitu juga dengan event hangout si KW ya Lalu jenis invocation TCG Penempaan dan latihan Nanti disini ada 5 stage dalam event kali ini dan masing-masing tantangan memiliki aturan yang berbeda ya untuk step stage nya Terus ini juga nih pertarungan panas formasi taktics Ini bundle baru nggak rekomendat buat kalian F2P pastinya Terus iya Battle Pass akan di update lagi Di reset lagi ya Oke jadi itu aja untuk informasi kali ini guys Jangan lupa untuk pra unduh datanya Mulai dari sekarang karena size nya cukup besar loh ya Ini karena persiapan contain juga ya Jadi dicicil-cicil kali Datanya Data contain nya Oke jadi sampai selanjutnya video kali ini Thank you so much for watching Terima kasih teman-teman dan jangan lupa ngetemu lagi di video Genshin Impact Selanjutnya Bye bye